Pemirsa, kembali kita berjumpa dalam berita padang hari ini bersama saya Gandhi Suherman. Sejumlah berita aktual dan berita menarik sudah kami siapkan di antaranya. Seorang warga lubuk Begalung Padang ditemukan jadi mayat di daerah Kayu Kubu, pusat kota Bukit Tinggi, Senin lalu. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh petugas Polres Bukit Tinggi, ternyata mayat dalam solokan tersebut merupakan korban pembunuhan. Dalam waktu singkat, petugas berhasil mengamankan lima orang pelakunya. Dua remaja warga kota Pariaman ditangkap polisi, lantaran berprofesi sebagai kurir narkoba. Kedua tersangka ditangkap saat hendak mengantarkan barang haram tersebut ke lembaga permasyarakatan kelas 2 Pariaman. Narkoba jenis sabu-sabu itu rencananya untuk seorang napi penghuni lapas tersebut. Akibat terpapar kabut asap, kualitas udara di Kabupaten Dharmas Raya kini sudah tidak sehat. Hal itu terlihat dari hasil uji badan meteorologi-klimatologi dan geofisika Jumat lalu. Yang menunjukkan angka di atas ambang normal. Asap yang mengepung Dharmas Raya diduga hasil tiupan angin dari selatan Sumatra. Keluarga Gianna Fanda tak menyangka jika keponakannya yang minta izin untuk membeli makanan tiba-tiba menghilang di keramaian kota Bukit Tinggi. Peristiwa itu terjadi saat keluarga besar Gian melakukan wisata ke Bukit Tinggi seminggu lalu. Usai mencari selama dua jam tanpa hasil, mereka sepakat melaporkan kehilangan itu ke Polres Bukit Tinggi. Keluarga sangat khawatir karena Gian mengalami keterbelakangan mental. Keesokan harinya, mayat Gian ditemukan warga terbujur di dalam sebuah selokan. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi melakukan olah TKP dan menemukan hasil yang mencengangkan. Sekujur tubuh Gian penuh dengan lebam dan membiru. Atas persetujuan keluarga korban, jenazah Gian dibawa ke rumah sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk dilakukan otopsi. Berdasarkan keterangan warga sekitar, sebelum meninggal, Gian ternyata ditahan oleh pihak keamanan sebuah plaza terkenal di kota Bukit Tinggi karena terbukti mengutil sebuah kemasan produk kecantikan. Berbekal informasi itu, petugas kemudian memeriksa CCTV yang ada di plaza tersebut dan mengamankan lima orang pegawainya. Kemudian kita pertajam untuk penyelidikan, ternyata ada informasi dari masyarakat bahwa sebelumnya korban diamankan di remayanan oleh jarak orang anak karena pengukil atau mencuri. Kemudian dengan hasil itu kita buka di RKM CCTV-nya dan kita memang ada pemukulan. Biar di RKM CCTV itu karena memang ada di sana itu korban, ada di sana itu yang melakukan pemukulan, makanya kita amankan lima orang, kita berusaha sekarang untuk pemeriksaan. Kemudian karena meninggalnya kita masih dalamnya, apakah meninggal di senar kukul, apakah meninggal di dalam kukulnya, itu masih tidak berdalam. Amankan lima orang, itu seperti empat kerewa, makanya ada di depan restoran. Jumat malam, Polres Bukit Tinggi melakukan gelar perkara kasus tersebut di hadapan awak media. Lima orang pelaku mengaku menganiaya korban karena tertangkap tangan telah mengutil di plaza tersebut. Saat ini, polisi masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap para pelaku untuk mengetahui siapa aktor intelektual penganiayaan tersebut. Kelima pelaku ini dijerat pasal 170 ayat 2 KUHP tentang perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara bersama-sama yang menyebabkan matinya orang dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Sri Louis melaporkan dari Bukit Tinggi. Dua remaja putus sekolah itu masing-masing bernama Aldi dan Fadil. Saat sekarang, keduanya berstatus tersangka karena diduga telah menjadi bagian dari peredaran narkoba di kota Paryaman. Remaja ini disinyalir sebagai kurir pengantar narkoba, seperti yang sedang dilakukannya saat hendak ditangkap polisi Sabtu lalu. Kedua remaja ini diamankan di depan SPBU khusus nelayan di Kelurahan Karanaur, Kecamatan Paryaman Tengah, menjemput paket narkoba dari seorang bandar. Rencananya, paket sabu tersebut untuk diantarkan kepada seorang napi di dalam lapas kelas 2 Paryaman dengan cara melemparkannya melalui pagar lapas. Dari tangan keduanya, polisi mengamankan satu paket kecil sabu-sabu, telpon genggam, dan satu unit sepeda motor yang digunakan untuk mengambil dan mengantarkan barang haram tersebut. Menurut Kapolresta Paryaman, sistem peredaran narkoba saat ini adalah jaringan terputus. Peredarannya tidak lagi dari tangan ke tangan, di mana bandar dan pembeli tidak bertemu langsung. Narkoba yang telah dipesan diantarkan oleh kurir, dilempar ke titik alamat dan diambil oleh pemesan. Yang bersangkutan ditelepon oleh seseorang yang berada di dalam lapas 2P Paryaman untuk mengambil barang putih tersebut untuk diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cara dilemparkan. Dan ini berdasarkan keterangan, sudah tiga kali yang bersangkutan diarahkan oleh orang tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu ini. Meski pelaku masih remaja, namun ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara mengandaskan kemungkinan upaya diversi untuk tersangka. Kepolisian mengimbau masyarakat untuk mengawasi pergaulan anak sebagai salah satu upaya mencegah agar anak tidak terlibat penyalahgunaan narkoba. Eki Rafki melaporkan dari Paryaman. Kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Darmas Raya sejak beberapa hari terakhir, kini sudah mulai mengkhawatirkan. Intensitasnya hari ke hari semakin pekat, membuat jarak pandang menjadi terbatas. Selain itu, kualitas udara yang kita hirup juga menurun. Melihat kondisi tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melakukan tes dan pengukuran udara serta cuaca di lapangan Sports Center Koto Padang, Darmas Raya. Beberapa unit alat pengukur dan tes udara dipasang oleh tim BMKG ini untuk mengetahui Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU yang terjadi di Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi dan Riau. Hasil ukur yang ditunjukkan oleh alat tersebut, udara di Darmas Raya mengandung 298 hingga 300 partikel kabut asap. Menurut BMKG, kondisi ini sudah masuk dalam kategori tidak sehat. Kita lihat itu angka itu, pengukuran kita sementara untuk pagi hari ini, sekitar antara 250 sampai 300 fluktuatif seperti itu. Jadi antara tidak sehat sampai sangat tidak sehat. Kesimpulan atau keputusan-keputusan dari pemerintah daerah untuk menghimbau masyarakat untuk misalnya menggunakan, wajib menggunakan masker, terutama bagi para siswa atau orang-orang yang beraktifitas di luar rumah seperti itu. Kabut asap yang memutihkan Kabupaten Darmas Raya diduga berasal dari provinsi tetangga seperti Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Dari data bmkg.go.id tidak ditemukan titik panas di Kabupaten Darmas Raya atau di Provinsi Sumatera Barat. Eko Pangestu melaporkan dari Darmas Raya. Sejak seminggu terakhir, Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota dilanda kabut asap yang cukup pekat. Bahkan pada pagi hari, jarak pandang hanya berkisar 50 hingga 100 meter. Kondisi ini disebabkan karena letak kedua daerah ini bersebelahan dengan Provinsi Riau. Sehingga Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota merupakan daerah yang terpapar kabut asap paling parah di Provinsi Sumatera Barat. Sejak kabut asap melanda negeri ini, dua daerah di timur Sumatera Barat itu juga ikut menerima dampaknya. Masyarakat harus rela beraktivitas di tengah kabut asap. Meski sudah membahayakan kesehatan, banyak warga yang tak mempedulikannya. Hal itu bisa dilihat dari warga yang beraktivitas di luar rumah hanya sedikit dari mereka yang menggunakan masker. Agar tak terjangkit penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas, sebuah komunitas di Kota Payakumbuh membagikan masker secara gratis kepada para pengguna jalan raya. Dalam rangka pakti sosial, kita membagi masker sekitar 500 masker. Habis masker, kami pengalangan dana dari komunitas potret Payakumbuh. Tujuannya membagi masker peduli sosial, kemanusiaan. Pada Kamis lalu, kualitas udara di Kota Payakumbuh berada dalam titik paling rendah. Hasil pengukuran yang dilakukan dinas terkait partikel meter berada pada posisi 73 UG per meter kubik, dan sulfur dioksida terukur 0,25 ppb. Hasil ukuran ini masih berada dalam taraf normal berdasarkan kategori Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU. John Apendi melaporkan dari Payakumbuh.